Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana hari ini? Saya harap Anda dan keluarga Anda dalam kondisi yang baik. Oke, selamat datang kembali di Sains Quas. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang test final. Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian selalu sehat. Hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester yang kemarin. Everyone, are you ready? Let's check it out. Oke, sudah. Now start from part A. Kita akan membahas dari bagian A. Let's read together. Mari dibaca bersama-sama. Choose the correct answer by writing a cross. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang. Number one, number satu. Look at the picture. Tumbuhan, tumbuh di dalam sebuah labirin. Lihat, ini ada tumbuhan. Tumbuh di dalam labirin. The stamp are bla 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 bla. Batangnya titik-titik. Kenapa ya dengan batangnya ini? A. Bent. B. Strike. C. Burial strike. Jawaban A itu batangnya bengkok. Yang kedua, yang B adalah lurus. Dan yang C adalah sangat lurus. You can look the stamp. And the stamp are bent. Batangnya itu bengkok. So, you can choose option A. Kalian bisa memilih pilihan yang A. The stamp are bent. Batangnya bengkok. Now, number two. Nomor dua. Look at the picture below. Look at the picture below. Perhatikan gambar di bawah ini. There are two plants and there is a sun. Ada dua tanaman dan ada sebuah matahari. Which plant will grow better? Which plant will grow better? Tanaman manakah yang tumbuh lebih baik? A. Plant A. B. Plant B. C. Plant A and B are the same. Jawaban A adalah tanaman yang A. Jawaban B adalah tanaman yang B. Jawaban C adalah tanaman A dan tanaman B akan tumbuh sama. So, the correct answer is plant A. Yang akan tumbuh lebih baik adalah yang plant A. Tanaman yang A. Because plant A grow in the light place. Karena tanaman yang A ini tumbuh di tempat yang terkena sinar matahari. But the plant B grow in the dark place. Kalau tanaman yang B ini tumbuhnya di dalam box atau di dalam kotak sehingga gelap. Tidak terkena cahaya matahari. Oke, everyone. Now continue to the number three. Number three. Look at the picture below. Look at the picture below. Lihat gambar yang ada di sini. Ada seorang anak. And the question is, dan pertanyaannya adalah, What part of Chiara's body that needs to be washed? Bagian tubuh Chiara manakah yang harus dicuci? You can look. The hand is very dirty. Tangannya itu kotor sekali ya. Jadi yang harus dipersihkan yang mana? A. Arm and elbow. Jawaban A adalah lengan dan siku. B. Shoulders. B. Shoulder and chest. Jawaban B adalah kundak dan dada. C. Hands and fingers. Tangan dan jari. Coba perhatikan gambarnya. The body part have to be washed is hands and fingers. Jadi bagian tubuh yang harus dicuci adalah tangan dan jari. Betul sekali. Hands and fingers. Good. Now continue to the number four. Oke, dibaca bersama-sama ya. Saya menggunakan titik-titik untuk mencicipi atau mengecap sebuah sebutir apel. Apa ya jawabannya? Kita bisa lihat gambarnya. That's right. I use my tongue. Kita menggunakan lidah. Tongue. This is tongue. I use my tongue to test an apple. So, jadi kita itu menggunakan lidah kita untuk mencicipi apel. Untuk merasakan apel. The option B is nose. Salah ya. Kita tidak menggunakan nose untuk mencicipi apel. We use nose to smell. How about C? Bagaimana dengan jawaban yang C? C is ear. Ear itu telinga ya. We use our ear to hear. Jadi kalau telinga itu untuk mendengar, bukan untuk taste. So, the correct answer is tongue. Lidah. Oke, now continue to the number five. Nomor lima. I, blah, 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 a flower using my nose. Saya, titik-titik, sebuah bunga menggunakan hidung saya. A, smell. B, taste. C, hear. The correct answer is smell. Saya mencium atau membau sebuah bunga dengan hidung. Betul sekali. We use our nose to smell. Kita menggunakan hidung itu untuk mencium. Tadi kan sudah dijelaskan, test using tongue. Kalau test itu menggunakan lidah. Hear, kalau hear itu mendengar itu menggunakan telinga. Hear using ear. Mendengar, menggunakan telinga. Oke, now continue to the part B. Kita lanjutkan ke bagian yang B. There are Nobita, Roy, Nobita, Roy, and Joe. Number six. Who has similar t-shirt with Nobita? Siapa yang memiliki kaos yang sama dengan Nobita? Roy or Joe? Yang memiliki kaos yang sama is Roy. So, Nobita similar with Roy. Jawabannya adalah Roy. Roy. Jawabannya adalah Roy. Mister tuliskan di sini ya, Roy. Tapi kalian bisa, perintahnya adalah membuat garis di sini. Ini tidak masalah. Mister di sini kesusahan membuat garis. Sehingga I write the correct answer here. Sehingga Mister tuliskan jawabannya di sini. Jawabannya adalah Roy. If you make a line Nobita to the Roy, you get correct answer. Jika kalian sudah membuat garis antara Nobita dan Roy, berarti kalian sudah memilih jawaban yang betul. Nobita similar with Roy. Nobita is similar with Roy. Oke, continue to the number seven. Number seven. They are Shizuka, Dora, and Hilda. Siapa yang memiliki jenis rambut berbeda dengan Shizuka? Jadi, yang rambutnya beda dengan Shizuka adalah Dora or Hilda. That's right. Hilda. Because Hilda has curly hair. Because Hilda has curly hair. Hilda itu punya rambut yang curly atau keriting. And Shizuka has curly hair. Punya rambut yang lurus. Shizuka is different with Hilda. Jawabannya adalah Hilda. Kalau kalian sudah membuat garis, berarti kalian sudah menjawab dengan benar. Antara Shizuka dan Hilda. Oke, continue to the part Z. He is VZ. Ayo dibaca soalnya. Match the parts of body with its name. Jadi, kalian menjodohkan antara nomor dengan nama yang ada di sini. This is number eight, number nine, number ten. And the option is chick. Pilihan yang pertama itu chick, hair, and ear. Now, look at number eight. Sekarang lihat nomor delapan. Kira-kira nomor delapan itu apanya VZ ya? That's right. Number eight is hair. Nomor delapan itu adalah rambut. Nomor delapan adalah rambut. Jadi, kalian bisa membuat garis antara nomor delapan dengan rambut. And now, what is number nine? Nomor sembilan itu apa ya? Look at this part. Lihat bagian ini. Nomor nine is ear. Ya, betul sekali. Nomor sembilan adalah ear. This is hair and this is ear. And once more, satu lagi. What is number ten? Apa itu nomor sepuluh? Ini apanya VZ ya? That's right. This is chick. Ini adalah pipinya VZ. This is chick. Kalian bisa membuat garis between number ten and chick. Kalian bisa membuat garis dari nomor sepuluh ke jawaban chick. Mister tulis di sini. Number eight is hair. Ini adalah rambut. This is ear. And this is chick. Kita lanjutkan ke bagian yang D. Answer the questions using these words. Jawablah pertanyaan-pertanyaannya dengan menggunakan kata-kata ini. Kata yang pertama adalah different. The second word is foot. Then similar. Skin. And nose. Jadi kata-katanya itu ada different. Ada foot. Ada similar. Ada skin. Dan ada nose. Now number eleven. Sekarang nomor sebelas. Look. At the picture. Look at the pictures. She is Mia. And she is Annie. Annie. Mia. Annie. Mia has striked hair. Mia ini memiliki rambut yang lurus. Annie has curly hair. Kalau rambutnya Annie itu keriting. Mia dan Annie memiliki titik-titik rambut. Jadi memiliki rambut yang berbeda. Jadi memiliki rambut yang apa ya? Betul sekali. Different hair. Mereka memiliki rambut yang berbeda. Ya betul. Mia is striked. Annie is curly. Mia itu lurus. Annie itu keriting. Sehingga they have different hair. Jawabannya adalah different. Oke. I hope you understand. This is striped. And this is curly. Ini lurus. Ini keriting. Let's continue to the number 12. Nomor 12. Ayo dibaca bersama-sama. Andy has blue eyes. Andy itu memiliki mata yang biru. Jasmine has brown eyes. Jasmine memiliki mata yang coklat. Roy has blue eyes. Roy memiliki mata biru. Andi dan Roy itu matanya apa? Sama atau beda? Ya. That's right. The correct answer is similar. Mereka memiliki mata yang sama. You can write similar. S, I, M, I, L, A, R. Similar. Andy and Roy has similar eyes. Andy and Roy have similar eyes. Sudah paham ya? Jadi, Andy memiliki mata berwarna biru. Jasmine mata berwarna coklat. Roy memiliki mata berwarna biru. Sehingga Andy dan Roy memiliki mata yang sama atau serupa. Continue to the number 13. Lanjutkan nomor 13. Look at the picture. Perhatikan gambarnya. He is Captain Tsubasa. Dia adalah Captain Tsubasa. Tsubasa kicks the ball using his blah, 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 blah. Tsubasa menendang bola menggunakan titik-titik. Menggunakan apanya ya? That's right. He kicks the ball using his foot. Menggunakan foot. Kaki. So, you can write foot here. Right foot. F, U, O, N, T. Foot. Tsubasa kicks the ball using his foot. Good. Dia ini menendang bola menggunakan kaki. Next, continue to the number 14. Lanjut ke nomor 14. I have new perfume. Saya memiliki parfum yang baru. This is perfume. I use my blah, 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 blah to smell it. Saya menggunakan titik-titik untuk menciumnya. Berarti menggunakan apa ya untuk mencium parfum ini? That's right. We use, I'm sorry. I use my nose. Ya, my nose. M, O, F, E. My nose. To smell it. Saya menggunakan hidung saya untuk menciumnya. Untuk mencium parfum ini menggunakan hidung. I use my nose to smell it. Good job. Now continue to the number 15. Kita lanjutkan ke nomor 15. Look at the picture. Perhatikan gambar ini. There is a child, a girl, little girl. Ada seorang little girl ya. Ada seorang gadis kecil. Ayo dibaca bersama. Anissa is wearing smooth towel ya. Anissa sedang memakai handuk yang halus ya. Ini ternyata handuk ya. Handuk model baru. Anissa is wearing smooth towel ya. And the question dan pertanyaannya adalah She touches the smooth tool using her blah, blah, blah. Dia menyentuh handuk yang halus menggunakan titik-titik. Jadi dia menyentuh atau meraba. Handuk yang halus menggunakan apa ya? Menggunakan apanya? That's right. Using skin ya. Menggunakan kulitnya. So you can write skin here. Kalian bisa menulis skin here. S-K-I-N. Skin. Jawabannya adalah kulit ya. Kalau menyentuh meraba berarti menggunakan kulit. Tidak mungkin menyentuh menggunakan mata. Nanti matanya sakit. Oke. It's enough. And I want to repeat once more. Number 1. The correct answer is A. Bend. Number 2. The correct answer is A. Length A. Number 3. The correct answer is C. Hands and fingers. Number 4. The correct answer is A. Thumb. Number 5. The correct answer is A. Smell. Number 6. The correct answer is Roy. Number 7. The correct answer is Hilda. Number 8. Is hair. Number 9. Is ear. Number 10. Is cheek. Number 11. Different. Number 12. Similar. Number 13. Number 13. Number 14. Nose. And number 15. Is skin. Thank you so much for watching this discussion. I hope you understand and you get the best result in the final test. Semoga kalian paham dengan pembahasan ini. Dan kalian mendapatkan hasil yang bagus untuk penilaian akhir semester. Thank you so much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.